Eksbek asing Persija Jakarta senilai 1,7 miliar rupiah dikabarkan merapat ke Persebaya. Klarifikasi Tony Firman Shah usai di sanksi Persebaya. Terima kasih telah menonton! Di lansir dari Surya, Ko, ID, seperti diketahui, Persebaya Surabaya sudah santar dikabarkan akan menambah amunisi di lini pertahanan jelang kick-off Liga 1 2024-2025. Sejauh ini Persebaya Surabaya masih memiliki dua kuota sisa pemain asing dari delapan yang mulai diberlakukan musim ini. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan tim yang bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya itu. Nama terbaru yang dikaitkan dengan Persebaya adalah Bek asal Brasil berusia 32 tahun, William Pacheco. Kabar bakal kembalinya eks bertuah magis Bali United dengan gelar back-to-back Liga 1 itu diungkap oleh akun eks seputar sepak bola Indonesia, Indos Transfer, Selasa, 6 Agustus 2024. Ex-back Persija dan Bali United asal Brasil, William Pacheco, 32, dikabarkan bakal kembali bermain di Indonesia untuk musim 2024-25. Berpotensi jadi sorotan, pasca tinggalkan Bali United pada para musim 2022-23. Nama William Pacheco tercatat tidak gabung klub manapun alias menganggur, tulis Indos Transfer. Bicara peluang, dengan status nganggur yang sudah disandang William Pacheco Januari 2023 silam, membuat kans Persebaya Surabaya jika tertarik menggaetnya terbuka lebar. Klarifikasi Tony Firman Shah usai di sanksi Persebaya Dilansir dari detik.com, gelandang timnas Indonesia U-19 Tony Firman Shah mengklarifikasi sanksi dari Persebaya Surabaya terkait masalah indisiplinar. Katanya cuma salah paham. Tony mendapat sanksi disiplin dari manajemen Persebaya. Ia tidak masuk dalam deretan pemain yang diperkenalkan Persebaya saat launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada minggu, 4 Agustus 2024, sore, waktu Indonesia Barat. Dia tidak hadir lantaran mendapatkan sanksi disiplin karena mangkir dari sesi latihan. Tony pun buka suara di media sosialnya bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman. Assalamualaikum, saya Tony Firman Shah ini meluruskan soal maksud, sanksi, dari manajemen Persebaya. Di sini sebenarnya hanya adanya miskomunikasi saja. Ini berawal dari adanya acara pembubaran skuad Indonesia U-19 di Jakarta pada 31 Juli kemarin, tulis Tony. Sebagai bagian dari skuad tim Nas U-19, kata Tony, dirinya hanya diminta ke Jakarta untuk mengikuti acara bersama PSSI. Dia mengatakan sudah meminta izin kepada staf pelatih Persebaya soal adanya acara itu. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton.